Intro Pelta Bupati Cianjur Haji Hermansu Hermann menghadiri rapat koordinasi teknis bidang pengendalian dan pencegahan penyakit di Hotel Sangga Buana pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 P2P adalah penjagaan penyakit yang ada di bidang dinas kesehatan yang mencakup program-program untuk penyakit yang menular dan tidak menular Contoh untuk penyakit menular seperti HIV, AIDS, Hepatitis, TBS, demam berdarah, dan penyakit lainnya penyakit yang tidak menular saat ini justru menjadi penyebab kematian yang utama di Kabupaten Cianjur Disebabkan kematian akibat seduk berawal dari hipertensi dan penyakit lainnya seperti diabetes melitus Sementara saat ditemui awak media di lokasi kegiatan Dr. Hajah Neneng Eva Fatima, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menyampaikan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Dalam pencapaian program evaluasi tahun 2019, Dari Setiap Puskesmas harus memberikan laporan tentang pencapaian program inspeksi menular dan tidak menular Kegiatan hari ini kami dari Bidang P2P yaitu Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Mengadakan kontek untuk pencapaian program dimana evaluasi untuk tahun 2019 ini Teman-teman di Puskesmas harus memberikan laporan tentang pencapaian-pencapaian program Ada infeksi menular dan infeksi yang tidak menular Yang dimaksud P2P? P2P itu adalah pencegahan penyakit dalam hal ini ada di bidang P2P di Dinas Kesehatan Dan itu mencakup program-program untuk penyakit menular dan penyakit yang tidak menular Penyakit menular seperti apa? Penyakit menular seperti satu HIV AIDS, yang kedua hepatitis, kemudian yang ketiganya TBC, demam berdarah, dan penyakit yang lainnya Penyakit yang tidak menular yang sekarang ini justru menjadi penyebab kematian yang pertama di Kabupaten Cianjur khususnya Dan di semua Kabupaten Kota yaitu penyakit tidak menular disambilkan karena kematian akibat struk Berawal dari hipertensi, kemudian penyakit yang lainnya yaitu penyakit diabetes melitus Dan tidak kalah pentingnya juga di dalam tata laksana penanganan oleh gijia atau orang dengan jangguan cina Untuk di Cianjur sini, kasus-kasus ini sudah berapa banyak? Kasus untuk struk itu memang sekarang semakin tinggi Dan ternyata jumlah penduduk disandingkan dengan jumlah hipertensi itu Sekarang yang melaporkan ke Kabupaten Kedinas Kesehatan itu kurang lebih jumlahnya hampir 25% Dari total jumlah penduduk yang usia reproduktif usia dari 15 tahun sampai 59 tahun Dan ternyata kematian akibat struk semakin banyak hampir 10% dari 25% Itu disebabkan daya akibat struk dari apa? Karena pola daya hidup, aktivitas, kemudian tidak cek rutin kesehatan Sekarang ini yang menjadi permasalahan itu Sehingga harus melaksanakan cerdik namanya Cek kesehatan dengan teratur Menyahkan asap rokok R-nya adalah rajin olahraga Kemudian istirahat yang cukup Dan yang terakhir yang kayaknya kolak stres dengan baik Kalau untuk pengajikan sendiri warga bisa datang masuk ke pusat mas atau ke rumah Nah untuk cek sendiri ini semuanya untuk warga Kabupaten Cianjur gratis Sebagai rasa kasih sayang Bapak Bupati Untuk masyarakat Kabupaten Cianjur Asal mau datang ke tempat pelayanan kesehatan Cek gratis yaitu lingkar lengan, lingkar perut Kemudian timbang badan, pemeriksaan gula Itu dapat dilakukan setiap bulannya Itu bisa datang ke pos Yandu atau misalkan ke pusat mas? Dapat dilaksanakan di pos Bindu Pos Bindu letaknya sama di pos Yandu Jadi untuk masyarakat yang usia 15 tahun sampai 59 tahun Dapat datang ke pos Bindu nanti Akan dicek rutin tiap bulan dapat dilaksanakan Mungkin Dapat bupati dalam sambutannya mengatakan Dinas kesehatan kepada puskes mas-puskes mas Agar lebih memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat Dan memberikan laporan-laporan yang sesuai dengan pencapaiannya Dan harapan yang lebih besar lagi bahwa Masyarakat Kabupaten Cianjur harus lebih sehat Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! 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 Ya orang 4 sur história Mado 4 surpción Sampai jumpa! ancaman bullying Begin 2 Sampai jumpa! Men Dalam sambutannya PLT Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Kesehatan yang terus berkontribusi dan berinovasi dalam rangka meningkatkan rajad kesehatan masyarakat di Kabupaten Cianjur Dan hal tersebut mudah-mudahan bisa meningkatkan gairah kinerja dalam rangka melayani masyarakat dalam bidang kesehatan di Kabupaten Cianjur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!